Di HP kita ada logo headsetnya, tapi kita lagi gak nyolokin headset, terus HP kita jadinya senyap. Kalau dengerin musik, gak ada suara. Ini nih cara benerinya. Nah, buat temen-temen yang ngalamin masalah yang sama kayak di HP aku, biasanya ini gara-gara ada kotoran yang masuk ke lubang headset kita, atau kena air, atau emang udah rusak aja gitu. Nah, kalau gitu, jangan buru-buru bawa ke tukang servis dulu. Mending coba ikutin beberapa cara yang bakal aku tunjukin ke temen-temen. Nah, yang pertama ini agak sedikit ekstrim sih, tapi biasanya bisa juga berhasil. Caranya kita ambil headset, terus kita colok, lepas-colok, lepas berulang kali. Nah, tapi kalau masih tetap aja bandel, temen-temen juga bisa coba cara yang kedua. Caranya dengan niup lubang headsetnya, temen-temen bisa pake mulut temen-temen. Tapi ingat, jangan sampe ludahnya masuk ke dalem. Atau temen-temen bisa pake pompa, kompresor, atau yang buat bersihin debu dari kamera itu. Nah, cara yang terakhir, pake aplikasi namanya headset toggle. 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 Apa sih bacanya? Headset toggle. Iya, pokoknya itulah namanya headset toggle. Toggle. Aw, amat. Nah, temen-temen bisa download aplikasi ini di Playstore. Aplikasi ini gratis. Jadi, aplikasi ini fungsinya itu buat switch on-off si headsetnya. Jadi, kita tetap bisa mainin musik ke speaker, walaupun headsetnya masih nancep di handphone kita. Cara makanya juga gampang banget. Gini nih cara makanya. Kita buka aplikasinya dulu. Nah, terus di dalam aplikasinya itu cuma ada gini doang. Gambar headset sama gambar speaker. Nah, sekarang kita coba buat mainin musik dulu ya. Nah, ini musik udah main tapi HP kita kan, tapi handphone kita senyap. Gara-gara si handphonenya ini ngedetect kalau kita pake headset. Icon headsetnya masih ada di atas kan. Nah, sekarang kita buka aplikasi headset toggle-nya lagi. Terus kita tinggal klik gambar headset atau gambar speakernya buat switch audionya. Tuh kan, bunyikan. Dan trik ini berhasil. Nah, segitu aja video dari aku kali ini. Dan yang baru datang ke channel ini. Jadi, di XTX Tutorial itu isinya video-video tutorial yang bermanfaat. Jadi, teman-teman gak bakalan rugi buat subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!